Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuatmu membuatmu membuatmu. Cerita masih berkancut dengan kelompok Xiaoyan yang pada saat ini memasuki pegunungan primitif. Sementara itu, Chaos Overlord pada saat ini berbincang-bincang dengan Wu Chai Huang. Chaos Overlord bertanya, kapan kah Hong Er menjadi begitu tergila-gila? Menanggapi hal tersebut, Wu Chai Huang pun hanya bisa terdiam sebelum akhirnya berkata bahwa seperti itulah cinta. Karena hal itu tulus, maka mengapa mereka harus menghalanginya? Selain itu, putra dari Chaos Overlord pada saat ini juga menyukai Yun Er dan itu akan membuatnya terkejut. Chaos Overlord yang semula mengangguk pada saat ini segera mendengar bahwa Chaos Immortal menyukai Huo Yun dan ia tiba-tiba terkejut. Ia pun segera berseru apakah yang baru saja disebutkan oleh Wu Chai Huang. Wu Chai Huang pun tertegun dan menatap ke arah Chaos Overlord. Ia pun segera bertanya apakah Chaos Overlord pada saat ini memandang rendah keluarganya dan Yun Er. Wu Chai Huang pada saat ini mendengus tidak senang sementara Chaos Overlord masih kebingungan. Pada akhirnya ia pun terbatuk dua kali untuk mencairkan suasana dan mulai berbicara. Ia berkata bahwa apa yang dikatakan oleh Wu Chai Huang barusan tidaklah benar. Hanya saja pada saat ini anak sialan itu belum memberitahunya mengenai hal ini. Sebaiknya mereka melupakan permasalahan ini dan ia akan bertanya kepada Chaos Immortal setelah ia keluar. Secara alami Chaos Overlord merasa sedikit tidak nyaman dengan berita yang ia dengar dari Wu Chai Huang. Huo Yun sudah menikah dan meskipun suaminya sudah meninggal. Meskipun Chaos Immortal ini nakal tetapi hanya permasalahan waktu untuk mewarisi posisi tetua dengan kualifikasi miliknya. Meskipun Huo Yun ini adalah putri Huo Chai Huang, tetapi secara objektif Huo Yun ini adalah seorang jendis. Hal inilah yang pada akhirnya membuat Chaos Overlord pada saat ini agak tidak bisa terima. Pada akhirnya keduanya pun perlahan pergi dan menghilang secara bertahap selama percakapan mereka. Sementara itu di sisi lain kelompok Xiaoyan pada saat ini terus berjalan menyusuri ngarai. Pada akhirnya mereka sampai di suatu tebing dan Xiaoyan benar-benar terkejut melihat pemandangan yang ada di sini. Xiaoyan belum pernah melihat pemandangan yang indah seperti ini di dunia luar. Xiaoyan pada akhirnya segera berkata kepada Chaos Immortal bahwa keluarganya benar-benar memiliki tempat yang bagus seperti ini. Menanggapi hal tersebut Chaos Immortal pada saat ini hanya bisa meletakkan tangan di atas pinggul dan tersenyum. Setelah menikmati sedikit pemandangan, kelompok Xiaoyan pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dengan dipimpin Chaos Immortal. Di tengah-tengah perjalanan Xiaoyan pada saat ini melihat banyak bahan obat yang sangat langka. Sebagai seorang alkemis bagaimana mungkin Xiaoyan pada saat ini enggak ngiler. Ketika Xiaoyan berjalan di dekat sebuah pohon, Xiaoyan pun segera memetik buah yang ada di pohon tersebut. Menyadari Xiaoyan yang akan memetik buah tersebut pun, Chaos Immortal segera berkata agar kakak Xiaoyan menunggu sebentar. Pada saat ini kakak Xiaoyan jangan. Sebelum Chaos Immortal menyelesaikan kata-katanya, Xiaoyan sudah mengeluarkan salah satu buah aneh dari rantingnya. Xiaoyan pun tersenyum canggung dan pada saat ini segera berkata agar kakak Immortal jangan khawatir. Xiaoyan pada saat ini hanya membutuhkan satu buah saja. Namun tak lama setelah perkataan ini terucap, senyum Xiaoyan langsung membeku dan tiba-tiba kakinya mulai bergetar hebat. Tanah kristal biru mulai meluncur ke bawah dan telapak tangan yang besar tiba-tiba menonjol dari tanah. Tangan ini ditutupi oleh ratusan bulu lembut yang pada saat ini hendak menggenggam dan menampar ke arah Xiaoyan. Chaos Immortal pada akhirnya segera berkata bahwa kakak Xiaoyan tidak boleh memindahkan barang-barang di sini sembarangan. Jika mereka masih melakukan hal itu maka mereka benar-benar akan selesai bermain di tempat ini. Sebaiknya pada saat ini mereka harus segera pergi karena mereka tidak akan bisa mengalahkannya. Mendengar hal tersebut Xiaoyan benar-benar terkejut dan pada saat ini Xiaoyan bisa merasakan aura kuat dari tangan monster yang baru saja keluar. Aura yang dipancarkan dari lengan ini sebanding dengan seorang dori bintang 8. Xiaoyan benar-benar terkejut sebelum akhirnya segera pulih dan mengikuti arahan dari Chaos Immortal. Xiaoyan pun meminum pil kecepatan untuk menyusul Chaos Immortal. Pada akhirnya setelah cukup lama kelompok Xiaoyan pun berhasil melarikan diri. Namun baru saja mereka mengelah nafas tiba-tiba banyak gerombolan monster di hadapan mereka. Monster-monster ini berbentuk orang hutan dengan tubuh yang sangat tinggi. Selain itu jumlah dari mereka pada saat ini benar-benar sangat banyak. Chaos Immortal pun segera menghentikan langkahnya dan bertanya kepada Xiaoyan apakah yang pada saat ini harus mereka lakukan. Meskipun monster-monster ini memiliki kekuatan di tahap bintang 6 tetapi jumlah mereka benar-benar sangat banyak. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pun merenung sejenak karena apa yang dikatakan oleh Chaos Immortal memang benar. Xiaoyan mengangguk dan berkata bahwa mereka bisa menghabisi semua monster ini. Tetapi jika itu mereka lakukan mereka benar-benar akan membuang-buang waktu yang sia-sia. Bersamaan dengan perkataan Xiaoyan ini Xiaoyan pun segera memanggil Yiwa untuk keluar. Xiaoyan memerintahkan Yiwa untuk membentuk teratai api dan melesatkannya ke arah kumpulan monster. Yiwa pun segera mengikuti arahan dari Xiaoyan dan membentuk banyak teratai api dengan ukuran yang besar. Setelah itu Xiaoyan bertanya kepada Chaos Immortal apakah ia pada saat ini mengetahui jalan keluar. Chaos Immortal pun melihat sekeliling dan pada saat ini ia tampaknya mengingat sesuatu. Bermodalkan feelingnya pada akhirnya Chaos Immortal meminta Xiaoyan untuk segera mengikutinya. Kelompok Xiaoyan pun pada akhirnya segera berlari dan pada saat ini segera menemukan sebuah gua. Mereka pada akhirnya segera masuk ke dalam gua untuk berlindung dari ledakan dan serangan monster. Dentuman yang sangat keras pada saat ini segera terdengar dan gua pun seketika bergetar. Chaos Immortal pada saat ini hanya bisa menghela nafas dan merasakan kesedihan di dalam hatinya. Bagaimana Chaos Immortal tidak sedih? Dengan ledakan yang sebegitu dasyat bukankah buah-buah dan tanaman obat langka disini benar-benar akan dihancurkan? Tempat indah yang berada di tempat ini tentu saja seketika akan menjadi gundul. Xiaoyan yang menyadari perasaan dari Chaos Immortal pada saat ini hanya bisa menggaru kelapa belakangnya. Pada akhirnya setelah benturan berlalu pada saat ini kelompok Xiaoyan memutuskan untuk naik. Setelah keluar Xiaoyan pada saat ini benar-benar dikejutkan dengan pemandangan yang berada di hadapannya. Chaos Immortal juga pada saat ini terengangak begitu juga dengan Huohong Er. Apa yang pada saat ini berada di hadapan semua orang benar-benar di luar ekspektasi mereka? Lahan gundul akibat dari benturan yang keras pada saat ini tidak terlihat. Di hadapan semua orang ruang ini pada saat ini masih seperti sebelumnya seolah-olah tidak terjadi sesuatu. Xiaoyan pada saat ini benar-benar terkejut dengan keajaiban dari tempat yang dimiliki oleh keluarga Warcraft. Sementara itu Chaos Immortal pada saat ini segera berkata sepertinya tempat ini benar-benar dilindungi oleh leluhur. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini merasa sangat senang. Mata Xiaoyan kembali berbinar melihat banyaknya bahan obat yang bersebaran di mana-mana. Xiaoyan pun tersenyum dan menghampiri salah satu tumbuhan. Menyadari hal tersebut Chaos Immortal pada saat ini segera bertanya bukankah tujuan dari Xiaoyan pada saat ini adalah untuk menyelamatkan seseorang. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun tersadar dan kembali menoleh kearanan Erming. Xiaoyan pada akhirnya segera menekan semua kemarukannya dan pada saat ini memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Sementara itu Chaos Immortal pada saat ini berkata bahwa ia tidak akan menyalahkan Xiaoyan karena sikapnya yang seperti itu. Meskipun Chaos Immortal bukanlah seorang alkemis tetapi ia tahu bahwa bahan obat benar-benar sesuatu yang sangat menggoda bagi seorang alkemis. Oleh karena itu jika misi ini selesai maka Chaos Immortal akan mengajak Xiaoyan kembali ke sini untuk mencari beberapa bahan obat. Xiaoyan pun mengangguk ringan hingga pada akhirnya Chaos Immortal kembali memimpin perjalanan ke lompok Xiaoyan. Setelah cukup lama berjalan pada saat ini mereka sampai ke mulut sebuah gua. Gua ini menjorok ke bawah dengan kegelapan yang pada saat ini bisa dilihat dengan mata telanjang. Chaos Immortal pun segera mengajak semua orang untuk masuk melompat ke dalam gua. Tanpa ragu-ragu kelompok Xiaoyan segera melompat dipimpin oleh Chaos Immortal. Begitu kelompok Xiaoyan masuk ke gelapan pun seketika menyelimuti semua orang. Beruntung pada saat ini ada api surgawi milik Xiaoyan yang bisa menerangi kelompoknya. Setelah cukup lama merosot ke dalam lubang yang sangat gelap, kelompok Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba merasakan sesuatu. Chaos Immortal juga seperti teringat sesuatu dan memerintahkan Xiaoyan untuk menggunakan armor doki miliknya. Chaos Immortal mengingat bahwa sebentar lagi akan ada karang-karang yang sangat tajam yang bisa merobek kulit. Kelompok Xiaoyan pada akhirnya segera mengeluarkan armor doki bersiap dengan apa yang disebutkan oleh Chaos Immortal. Tak lama setelah itu Xiaoyan melihat banyak batu hitam yang pada saat ini melayang di aliran udara. Xiaoyan juga bisa merasakan dengan kekuatan spiritualnya bahwa batu-batu ini benar-benar memiliki sisi yang sangat tajam. Chaos Immortal juga pada saat ini memerintahkan semua orang agar tidak mengenai batu-batu yang melayang di aliran udara. Pada akhirnya kelompok Xiaoyan pun dapat dengan mudah menghindari batu-batu hitam yang sangat tajam ini. Pada akhirnya kelompok Xiaoyan segera mendarat di ujung dari gua ini. Xiaoyan pada saat ini bisa merasakan aliran angin yang sangat deras yang pada saat ini bisa menggoncang tubuh seseorang. Bersamaan dengan itu Xiaoyan juga pada saat ini melihat banyak sosok yang seperti ikan yang berenang di udara. Xiaoyan benar-benar keheranan dan bertanya-tanya monster apakah yang pada saat ini berada di hadapannya. Sementara itu Chaos Immortal pada saat ini segera mengajak semua orang untuk berjalan. Xiaoyan yang membawa Nan Erming pun segera mengikuti langkah dari Chaos Immortal bersama dengan Huo Honger. Semakin lama mereka berjalan pada saat ini jumlah ikan semakin sedikit. Selain itu tekanan udara yang pada saat ini Xiaoyan rasakan semakin intens. Xiaoyan bisa merasakan udara hisap pada saat ini benar-benar sangat kuat. Semakin jauh mereka melangkah Xiaoyan pada saat ini dapat merasakan tekanan hisap yang sangat kuat. Tak lama setelah itu Xiaoyan melihat sedikit cahaya di kejauhan. Xiaoyan pun segera bertanya apakah titik cahaya itu adalah jalan keluar dari tempat ini. Tetapi jika begitu permasalahannya mengapa kekuatan hisap benar-benar mengarah ke cahaya tersebut. Mendengar hal tersebut Chaos Immortal pada saat ini tidak bergeming dan terus melakukan perjalanan. Pada saat ini bukannya Chaos Immortal tidak ingin menjawab tetapi ia juga benar-benar lupa. Ketika ia kesini bersama dengan Huo Honger usia mereka pada saat itu benar-benar masih sangat mudah. Selain itu mereka juga sudah lama tidak pergi ke tempat ini. Oleh karena itu baik Chaos Immortal maupun Huo Honger pada saat ini hanya bisa merabah-rabah melalui ingatannya. Bersamaan dengan itu pada saat ini kelompok Xiaoyan segera terhisap menuju ke arah lubang cahaya. Setelah semakin mendekat Xiaoyan segera menyadari bahwa lubang bercahaya ini bukanlah jalan keluar. Xiaoyan bisa melihat mulut yang sangat besar dengan kekuatan hisap yang menakutkan. Namun belum sempat Xiaoyan bertanya kepada Chaos Immortal pada saat ini kelompok Xiaoyan benar-benar tertelan masuk. Cahaya pada saat ini memenuhi pandangan dari kelompok Xiaoyan. Akhirnya kelompok Xiaoyan mendapatkan kembali penglihatan mereka dan pada saat ini semua orang melihat sekeliling. Chaos Immortal pada saat ini segera menjelaskan bahwa mereka pada saat ini berada di dalam perut seekor ikan. Mendengar hal itu Xiaoyan pun terkejut dan pada saat ini benar-benar memperhatikan sekelilingnya. Xiaoyan pun bertanya kepada Chaos Immortal ikan macam apakah yang memiliki ukuran yang sangat besar. Chaos Immortal pada akhirnya segera menjelaskan bahwa ikan ini adalah monster yang berasal dari zaman kuno. Selain itu monster ini memiliki keanehan dengan memiliki dua perut. Saat ini mereka berada di perut pertama dan yang harus mereka lakukan pada saat ini adalah mencari pintu masuk ke perut kedua. Menyadari hal tersebut Xiaoyan pun sedikit merenung. Xiaoyan benar-benar tidak mengetahui hal ajaib semacam ini benar-benar ada di dunia ini. Namun bersamaan dengan Xiaoyan yang merenung pada saat ini tiba-tiba banyak gelembung segera naik di atas kaki mereka. Gelembung-gelembung ini semakin lama semakin banyak dan memancarkan ledakan yang membuat semua orang mencium bau busuk. Xiaoyan pada saat ini segera menyadari bahwa ini adalah asam lambung dari si monster. Selain itu Xiaoyan juga menyadari bahwa tingkat korosif dari asam lambung ini benar-benar sangat menakutkan. Kelompok Xiaoyan pada akhirnya segera memasang armor doki mereka masing-masing. Chaos Immortal juga pada saat ini segera berkata kepada Xiaoyan bahwa mereka pada saat ini harus segera mencari pintu masuk ke perut kedua. Tetapi pada saat ini mereka benar-benar sangat bingung bagaimana cara mereka menemukannya. Mereka pada saat ini berdiri di sebidang daging empuk sementara asam lambung makin lama makin tinggi. Namun tak lama di tengah-tengah kebingungan semua orang. Xiaoyan tiba-tiba melihat adanya batang pohon yang pada saat ini mengambang. Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening dan bertanya-tanya pohon macam apakah yang pada saat ini tidak hancur terkena asam lambung si monster. Namun Xiaoyan menyadari bahwa pada saat ini bukanlah waktunya untuk mencari jawaban dan Xiaoyan segera menunjuk ke arah tersebut. Xiaoyan berkata bahwa ia menemukan batang pohon yang tidak bisa hancur di dalam asam lambung si monster. Tampaknya mereka pada saat ini bisa memanfaatkan pohon tersebut untuk mencari jalan keluar. Chaos Immortal pada akhirnya segera menatap ke arah yang ditunjuk oleh Xiaoyan. Ia pun mengangguk dan Xiaoyan pada saat ini segera melesatkan api surgawi untuk mengeringkan si pohon. Setelah itu kelompok Xiaoyan pun segera melompat dan menaiki pohon dan mereka pada saat ini menghala nafas lega. Kelompok Xiaoyan pada saat ini segera mengeluarkan senjata sebagai dayung untuk mencari jalan keluar menuju ke perut kedua. Setelah cukup lama mencari pada saat ini mereka masih belum menemukan jalan keluar. Di tengah-tengah pencarian ini Chaos Immortal pada saat ini segera melihat sesuatu yang seperti makhluk hidup. Ia pun meminta kepada Xiaoyan untuk menggunakan kekuatan spiritualnya dan mendeteksi apakah yang dilihatnya adalah makhluk hidup atau bukan. Hal itu dikarenakan di dalam perut ikan ini memang ada makhluk hidup yang bisa bertahan hidup. Dengan begitu maka mereka akan bisa memanfaatkan makhluk tersebut untuk mencari jalan keluar. Xiaoyan pada saat ini kembali terkejut mendengar apa yang disebutkan oleh Chaos Immortal. Makhluk jenis apakah yang bisa hidup di asam lambung yang memiliki tingkat kerosit tinggi. Namun Xiaoyan menekan keterkejutan ini dan segera melesapkan kekuatan spiritualnya untuk mendeteksi. Pada akhirnya setelah cukup lama memperhatikan Xiaoyan menyadari bahwa itu adalah makhluk hidup. Xiaoyan segera memberitahu Chaos Immortal bahwa itu memanglah makhluk hidup yang pada saat ini berjalan menjauh. Mendengar hal tersebut Chaos Immortal pun segera mengajak semua orang untuk mengayuh dayung. Mereka harus mengikuti monster tersebut agar sampai ke pintu masuk ke perut kedua. Kelompok Xiaoyan pada saat ini segera bergegas menggunakan senjata mereka untuk mendayung. Setelah cukup lama kelompok Xiaoyan mengikuti si monster pada saat ini kejadian tak terduga segera muncul di hadapan semua orang. Monster yang sebelumnya berenang menjauh pada saat ini berbalik. Xiaoyan seketika waspada dan menyadari bahwa ada niatan buruk dari monster ini. Tetapi Xiaoyan pada saat ini sedikit relaks karena merasakan aura dari monster ini tidaklah begitu kuat. Pada akhirnya setelah monster ini mendekat ia pun segera melompat ke udara dan melesatkan serangan ke arah kelompok Xiaoyan. Pada saat yang bersamaan Xiaoyan yang sudah waspada pun segera melesatkan pedang kuno api surgawi. Benturan segera terjadi dengan kedua serangan yang pada saat ini bertemu dan serangan Xiaoyan segera melesat ke arah si monster. Benturan kembali terjadi ketika lesatan pedang kuno api surgawi menghantam tubuh si monster. Cahaya yang menyilaukan pada saat ini segera melonjak ke segala arah membuat semua orang hanya bisa menutup mata mereka. Namun tak lama setelah benturan sesosok makhluk kecil segera muncul di hadapan semua orang. Makhluk ini terlihat seperti manusia dengan ukuran yang sangat pendek dan dapat dikatakan bahwa makhluk ini adalah kurcaci. Makhluk ini seketika mendarat di batang pohon yang sama yang ditunggangi oleh kelompok Xiaoyan. Kedua kelompok pada saat ini segera saling memandang dan Huo Hong'er pada saat ini seperti merasakan sesuatu. Huo Hong'er segera bergumam bahwa makhluk ini benar-benar sangat lucu. Sementara itu makhluk tersebut pada saat ini tidak memperhatikan Huo Hong'er dan hanya menatap ke arah Xiaoyan. Ditatap oleh makhluk ini Xiaoyan pada saat ini masih tidak mengendurkan kewaspadaannya. Sementara itu makhluk tersebut pada akhirnya segera memalingkan wajahnya ke arah Chaos Immortal dan Huo Hong'er. Makhluk ini pada akhirnya segera berbicara agar jangan menyebutnya dengan sebutan seperti itu. Makhluk ini segera memarahi Huo Hong'er dengan nada seolah-olah mereka berdua telah berkenalan cukup lama. Setelah itu makhluk tersebut pun menunjuk ke arah Chaos Immortal. Chaos Immortal sedikit tertegun dan melihat sekeliling untuk memastikan apakah ia yang ditunjuk oleh makhluk tersebut. Akhirnya Chaos Immortal pun menunjuk dadanya sendiri dan makhluk itu pun seketika menganggup. Makhluk tersebut pun memberi isyarat kepada Chaos Immortal untuk mendekat dan Chaos Immortal pada saat ini perlahan berjalan mendekat. Makhluk itu pun segera memarahi Chaos Immortal. Ia berkata mengapa ia berdiri terlalu tinggi di hadapannya. Mengapa ia tidak berjongkok dan mendengarkan apa yang akan ia katakan. Chaos Immortal pada saat ini sedikit tersenyum sebelum akhirnya ia mau tidak mau segera berjongkok. Setelah itu Chaos Immortal pun menangkupkan tangannya dan mulai berbicara. Chaos Immortal meminta maaf karena pada saat sebelumnya mereka tidak berniat untuk menerang makhluk tersebut. Chaos Immortal menjelaskan bahwa mereka pada saat sebelumnya telah tersedot ke tempat ini. Oleh karena itu mereka pada saat ini hanya sedang berusaha untuk mencari pintu keluar ke perut kebagian kedua. Mendengar perkataan dari Chaos Immortal ini makhluk tersebut hanya tersenyum. Setelah itu ia bertanya bahwa ini memang penerus dari dirinya. Monster tersebut pun lanjut mengangguk dan berkata bahwa bakat ini benar-benar sempurna. Bocah ini benar-benar dapat dikatakan sebagai naga di antara kerumunan manusia. Mendengar gumaman dari makhluk kecil ini Chaos Immortal pada saat ini hanya bisa terdiam dipenuhi kebingungan. Sementara itu makhluk kecil ini segera bertanya kepada Chaos Immortal apakah ayahnya bernama Chaos Overlord. Chaos Immortal pun semakin bingung dan bertanya-tanya apakah makhluk ini mengenali ayahnya. Pada akhirnya Chaos Immortal pun bertanya apakah senior ini mengenali ayahnya. Mendengar pertanyaan tersebut jejak kesedihan segera terlihat di wajah makhluk kecil ini. Ia pada akhirnya segera berkata tentu saja ia mengenali ayahnya karena ayahnya yang membuat mereka semua kehilangan ratunya. Mendengar hal tersebut Chaos Immortal pada saat ini segera menyadari sesuatu. Tampaknya ratu yang dimaksud oleh makhluk kecil ini adalah ibu dari Chaos Immortal. Xiaoyan yang sedikit mengetahui cerita mengenai Chaos Immortal di sepanjang penjalanan juga pada saat ini segera mengerutkan kening. Sementara itu di sisi lain makhluk kecil pun segera melambaikan tangannya bermaksud untuk menghentikan topik pembicaraan ini. Ia pun segera berkata bahwa ia pada saat ini datang dan menunggu mereka sampai di tempat ini. Rupanya visi dari orang tua itu benar-benar sangat kuat dan sangat mengagumkan. Tujuan ia datang menjemput mereka semua kesini bukan karena perintah dari Chaos Overlord. Semua itu mereka lakukan mengingat Chaos Overlord adalah anak dari ratu mereka. Setelah mengucapkan perkataan ini ia pun segera membagikan baju kepada kelompok Xiaoyan. Baju ini terbuat dari bulu dan benar-benar sangat lembut dan sepertinya baju ini memiliki ketahanan yang kuat. Sementara itu makhluk kecil ini pun segera mengenakan baju yang sama dengan apa yang diberikan kepada kelompok Xiaoyan. Chaos Immortal dan Huohonger pada saat ini tanpa ragu-ragu segera mengenakan baju yang diberikan oleh makhluk tersebut. Xiaoyan juga pada saat ini mengikuti Chaos Immortal dan Huohonger. Xiaoyan memakaikan baju ini kepada Nan Erming sebelum akhirnya Xiaoyan mengenakannya sendiri. Setelah selesai Xiaoyan bisa merasakan bahwa seluruh bagian tubuhnya pada saat ini benar-benar tertutupi. Xiaoyan benar-benar sangat kagum dengan pakaian yang terlihat sederhana ini tetapi memiliki kemampuan yang sangat unik. Sementara itu makhluk tua kecil pada saat ini segera memerintahkan semua orang untuk mengikutinya. Tanpa menunggu jawaban semua orang ia segera nyemplung ke dalam lautan asam lambung dan bergegas berenang. Kelompok Xiaoyan pada saat ini saling memandang dan tidak memiliki pilihan lain selain mengikuti jejak dari makhluk kecil tersebut. Pada akhirnya kelompok Xiaoyan pada saat ini berenang mengikuti makhluk kecil tersebut. Setelah menempuh jarak cukup lama pada saat ini tiba-tiba sebuah kekuatan dorong segera terasa. Xiaoyan pada saat ini merasakan tekanan yang sangat kuat dan jantung Xiaoyan berdebar-debar. Namun hal yang paling mengejutkan Xiaoyan pada saat ini adalah Xiaoyan tidak bisa menemukan keberadaan dari makhluk kecil sebelumnya. Xiaoyan pun melihat sekeliling dan pada saat ini benar-benar tidak bisa menemukan keberadaannya. Xiaoyan pun segera menoleh ke arah Chaos Immortal dan bertanya dimanakah makhluk kecil sebelumnya. Chaos Immortal juga pada saat ini melihat sekeliling dan benar-benar terkejut karena ia juga tidak melihat keberadaannya. Bersamaan dengan itu Chaos Immortal pun teringat Hua Hong Er. Ketika Chaos Immortal melihat sekeliling sebelumnya Chaos Immortal juga tidak bisa menemukan keberadaan dari Hua Hong Er. Pada akhirnya ia mentransmisikan suara kepada Xiaoyan dan memberitahu bahwa Hua Hong Er pada saat ini menghilang. Xiaoyan seketika terkejut mendengar apa yang disampaikan oleh Chaos Immortal dan pada saat ini benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Keduanya pada saat ini benar-benar sangat bingung dan kekesalan pada saat ini melonjak di hati masing-masing. Mereka berpikir apakah Kurcaci kecil sebelumnya benar-benar berniat untuk menipu mereka. Tetapi pada saat ini mereka hanya bisa menekan semua pemikiran negatif ini. Mereka pada saat ini benar-benar harus segera menemukan jalan keluar dan Xiaoyan pada saat ini segera menoleh ke arah Chaos Immortal. Chaos Immortal secara alami mengetahui arti dari tatapan Xiaoyan ini. Pada akhirnya Chaos Immortal memerintahkan Xiaoyan untuk mengikutinya dan mencari jalan untuk keluar. Chaos Immortal pada saat ini menjauhi dorongan tekanan yang sangat kuat. Ia melipir ke sisi lain tetapi pada saat yang bersamaan mereka melihat sesuatu di hadapan mereka. Xiaoyan juga secara alami bisa melihat banyaknya bayangan hitam yang berukuran kecil. Selain itu jumlah dari makhluk ini benar-benar sangat banyak dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar merinding. Xiaoyan dan Chaos Immortal secara alami berasakan adanya ancaman bahaya di dalam hati mereka. Mereka berdua pun segera meningkatkan kuas padaan untuk berhadapan dengan monster kecil yang tak terhitung jumlahnya ini. Namun pada saat yang bersamaan mereka mendengar suara yang akrab yang memanggil nama mereka berdua. Kelompok Xiaoyan pun segera menoleh ke arah sumber suara tersebut. Mereka melihat sebuah celah yang pada saat ini memancarkan sinar yang cukup lemah. Meskipun kelompok Xiaoyan tidak tahu apakah itu jalan keluar atau bukan. Tetapi pada saat ini mereka mengikuti insting dan bergegas menuju masuk ke celah tersebut. Setelah mereka memasuki celah, keduanya pada saat ini seketika terkejut karena air yang berada di sini sangatlah jernih. Keduanya pun menetap ke atas dan menyadari bahwa permukaan air di sini tidaklah jauh. Akhirnya Xiaoyan dan Chaos Immortal memutuskan untuk naik dan ketika mereka mengangkat kelapanya di atas air. Xiaoyan pada saat ini benar-benar terkejut melihat pemandangan di sekitar. Chaos Immortal juga pada saat ini merasa sangat lega karena melihat pemandangan yang sangat familiar. Bersamaan dengan itu sebuah suara yang memanggil nama mereka berdua kembali terdengar. Chaos Immortal segera menoleh dan menyadari bahwa sosok yang memanggil nama mereka berdua adalah Huo Hong Erd. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini terfana melihat tumpukan gunung yang sangat besar. Dengan keterkejutan Xiaoyan bergumam bahwa ini adalah batu kehamilan ilahi. Bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini terfana tiba-tiba sebuah suara tua segera terdengar di telinga semua orang. Suara tersebut memerintahkan keduanya untuk segera naik. Xiaoyan yang tertegun sebelumnya pada saat ini segera tersadar dan menoleh ke arah sumber suara. Xiaoyan pada saat ini bisa melihat banyaknya kurcaci dengan ukuran tinggi yang relatif sama. Selain itu Xiaoyan juga bisa melihat ada salah satu kurcaci yang pada saat ini terlihat lebih tua. Xiaoyan seketika menyadari tampaknya sosok tua kecil ini adalah pemimpin dari semua kurcaci. Sosok ini memegang buku hitam dan pada saat ini cahaya biru lemah terpancar dari dalam buku. Sementara itu di sisi lain tetua kurcaci ini melihat kelompok Xiaoyan yang tertegun. Ia pun segera melambaikan tangannya dan pada saat ini cahaya biru segera melesat membentuk tangan yang meraih Xiaoyan dan Keo Simortal. Tangan besar ini segera menarik Xiaoyan dan Keo Simortal menuju ke pesisir. Setelah itu sosok tua pun memerintahkan mereka berdua untuk mengeringkan tubuh masing-masing. Xiaoyan dan Keo Simortal pada saat ini segera tersadar. Mereka pada akhirnya menggunakan doki masing-masing untuk mengeringkan tubuh. Setelah itu Xiaoyan dan Keo Simortal melihat ke sisi sebelah dan menyadari ada makhluk kecil yang sebelumnya mereka temui. Pada saat ini makhluk tua kecil tersebut tersenyum ke arah Keo Simortal dan Xiaoyan. Pada titik ini baik Xiaoyan dan Keo Simortal menyadari bahwa makhluk tersebutlah yang sebelumnya telah menolong mereka. Akhirnya Xiaoyan dan Keo Simortal pada saat ini segera menangkupkan tangannya kepada tetua dari Kurcaci dan semua orang. Namun ketika Keo Simortal hendak berbicara tiba-tiba ekspresi dari tetua Kurcaci ini menjadi lebih serius. Ia segera menatap ke arah danau dan berteriak agar semua orang harus bersiap untuk pertempuran.